...selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribuners, saat ini saya sudah bersama Ustadz Iqbal, ini mahasiswa asal Bengkulu Tengah yang kemarin sempat berkuliah di negara Sudan dan harus dievakuasi kembali ke Indonesia lantaran perang yang sedang berkecamuk di sana. Bal, bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa mencekamnya saat terjadi perang itu di Sudan? Ya, mencekamnya itu gini, kalau kami bertahan setiap harinya di negara Sudan, maka barang logistik atau bahan-bahan logistik itu semakin menipis, warung-warung itu tutup karena habisnya barang-barang kayak sembako, barang-barang yang lain untuk kebutuhan salihari. Nah, kalau misalnya kami bertahan setiap harinya di sana, sampai sekarang nih misal, nah kami itu kayak gimana gitu, mencekamnya bom yang sering meledak, pesawat tempur yang sering lewat, apa namanya itu, mobil tank itu sering lewat di jalan raya itu, ya kami merasa was-was juga. Ya, itu pernah ada kejadian malam, nah sekitar jam 4 malam, nah itu, apa namanya itu, pernah tuh, rudal jatuh. Rudal jatuh? Ya. Persis di dekat kampus? Dekat dengan area, apa area asrama kami, nah kami juga kena pantulannya, begitar asrama, jadi kami tuh ngeri, satu, apa satu gedung, tempat aku tuh. Jadi total dalam gedung itu ada berapa mahasiswa itu, bang? Banyak. Banyak? Itu tuh, apa namanya itu, gedungnya tuh banyak, satu gedung tuh tiga lantai. Tiga lantai. Jadi tuh kayak gimana gitu, pak, put, ada... Mungkin ya ada yang lari-lari teriak-teriak mungkin, malah ya. Eee, teriak-teriak tuh ada. Nah, dari itu saking ketakutannya kami, kami juga menghibur diri, kayak gini ya, pak, misal. Eee, ada potasan jatuh, ada itu, apa namanya itu, mercoan jatuh, gitu. Saya menghibur diri dari rasa ketakutan itu.